Amanat Marga, H.U.H.Waling, J.L.I.P. 18. Apakah perlu aku menemanimu mencorong sinar matusi nona? Lam Kiong Teng mengangguk dengan pikiran kusut. Selain sedih terhadap urusan yang dihadapi keluarganya, kini bertambah lagi dengan keruatan benang cinta. Jika begitu marilah kita lekas berangkat, seru menjing girang. Segera ia menarik anak muda itu dan diajak berlari pergi. Asalkan berada bersama Lam Kiong Peng, urusan lain sama sekali tidak terpikir lagi olehnya. Kabut makin tebal, orang banyak menjadi kacau dan akhirnya bubar. Dengan muka masam dan mengepal tinjunya Suma Tiong Tian menghentak kaki dengan geram. Selama hidupnya malang melintang di dunia Kang O, tak terduga sesudah tua berbalik banyak mengalami macam-macam gangguan. Sekarang seorang kroco malahan dapat kabur di bawah tangannya. Tentu saja ia dongkol dan juga heran. Waktu ia berpaling, dilihatnya Kim Sian Loh masih berdiri di belakang dan sedang memandangnya dengan bingung. Anjing berbulu emas si dewa emas juga mendekam di samping kakinya dengan jenak. Ia menghela nafas perlahan dan mengelus kepala anjing itu. Dunia Kang Ho memang banyak gelombang badai, apakah engkau tidak ingin pensiun saja? Kim Poh Tau katanya setengah bertanya. Kim Sian Loh menunduk dan menjawab dengan tergagap, Wampul. Kukira anjing ini pun sudah waktunya kau pulangkan, kata Suma Tiong Tian pula. Tapi sudah belasan tahun Kim Sian ikut padaku, sungguh aku, aku tidak. Di dunia ini tidak ada perjamuan yang tidak bubar, ujar Suma Tiong Tian dengan gegetun. Apalagi tentunya kau tahu, majikannya saat ini jauh lebih memerlukan dia daripadamu. Kim Sian Loh berdiri termangu dengan termenung. Tiba-tiba dari balik kabut sana muncul lima sosok bayangan, seorang lantas menegur dengan suara lembut, Suma Tiong Tian pula, apakah engkau masih kenal padaku? Waktu Suma Tiong Tian memandang ke sana, tertampaklah seorang nyonya cantik baju merah dan bermata jeli sedang melangkah tiba dengan lemah gemulai. Dengan dirang ia menjawab, hah, biarpun tua mataku belum lagi rabun, masakah tidak kenal lagi padamu? Wah, bagus sekali. Ternyata Tiong Tian juga datang. Eh, di mana Liong Hui, mengapa dia malah tidak ikut kemari? Kiranya nyonya cantik itu ialah Kwee Giokhi. Dengan menyesal ia berkata pula, ai, aku pun sedang mencarinya Kian kemari, tapi tidak. Ai, salahku juga, mungkin aku berbuat sesuatu yang membuat marah dia. Kalau tidak, entah mengapa dia, mendadak senyumnya lenyap dan berubah menjadi sangat sedih. Kening Suma Tiong Tian bekernyit, katanya, dan dimanakah sosok? Mungkinkah dia ikut bersama Liong Hui? Giokhi mengangguk perlahan. Ah, anak ini, Gumam Suma Tiong Tian. Yang berdiri di samping Chiok Tim yang berwajah kaku itu terdapat pula Yim Hangpeng yang tampak bersikap santai. Ia berdehem lalu berucap, Anda ini mungkin ialah Tijian Angki yang termasuhur itu? Chai Hei Yim Hangpeng. Yim Hangpeng. Ah, bagus sekali, tak tersangka dapat bertemu dengan Yim Tai Hiap di sini, kata Suma Tiong Tian. Sekilas dilihatnya jauh di belakang mereka berdiri lagi dua orang serupa kaum budak ikut di belakang majikannya. Jelas dikenalnya kedua orang ini adalah kedua Elang Hijau dan Elang Kuning dari Jit Eng Tong, gembong perusahaan pengawalan yang termasuhur dahulu. Dengan Girang Suma Tiong Tian mendekati mereka sambil menyapa, Wiheng dan Leng Heng, masa kalian sudah pangling padaku? Siapa tahu si Elang Kuning Wih Leng Tian dan Elang Hijau Leng Gintian hanya saling pandang sekejap, seperti sama sekali tidak mengenalnya. Mereka tetap berdiri dam dan kaku. Suma Tiong Tian jadi melenggong sendiri. Hah, meski Angki Piau Kiyok dan Jit Eng Tong perusahaan sejenis, namun jalan yang ditempuh memang tidak sama. Tak tersangka begini sentik jalan pikiran kalian, katanya pula dengan menyengkol. Leng Gintian dan Wih Leng Tian tetap diam saja seperti tidak mendengar. Y.I.M. Hang Peng dan K.W.E. Giyok Hi saling pandang sekejap dengan sorot metu mengandung senyuman puas, sedangkan Chiok Tim kelihatan merasa kasihan kepada kedua jago pengawal tua itu. Perlahan Giyok Hi lantas menarik ujung baju Suma Tiong Tian dan berbisik kepadanya, Suma Chiang Pue, ada sementara orang takan menjadi soal dijadikan kawan atau tidak. Eh, betapa gagah anjing ini, tentu inilah Kim Sian yang termasuhur itu. Kim Sian loh memberi hormat dan menjawab, betul, dan caiha Kim Sian loh. Apabila nyonya ada keperluan. Oya, hampir lupa ku beritahukan padamu, seru Suma Tiong Tian mendadak. Pengji juga berada di sini. Gotelam Kiong Peng maksud Siam Pue tanya Giyok Hi. Betul, jawab Suma Tiong Tian. Waktu ia berpaling, kabut tadi sudah mulai menipis, namun di halaman sana kosong sepi tiada seorang pun. Pengji. Pengji cepat Suma Tiong Tian berteriak. Mungkin dia sudah pergi, ujar Giyok Hi dengan tersenyum. Pergi heran juga Suma Tiong Tian. Akhir-akhir ini entah mengapa, bila melihat deriku dan samten dia lantas menyingkir jauh, padahal. Ai, umpama dia berbuat sesuatu kesalahan, antara sesama saudara seperguruan tentu juga akan kami maafkan, Giyok Hi merande sejenak, lalu menyambung lagi dengan menyesal, anak ini pintar lagi cekatan, semuanya serbabai. Ku harap kelak dia dapat melakukan sesuatu pekerjaan besar, siapa tahu. Ai. Memangnya dia kenapa tanya Suma Tiong Tian melengat. Betapapun dia masih muda belia. Hanya lantaran seorang perempuan bejat dia tidak sayang bermusuhan dengan orang banyak, tutur Giyok Hi. Demi membela BWL yang hiat dia telah membunuh Wigoan Wilunghing. Hah. Apa betul teriak Suma Tiong Tian terkejut dan gusar. Giyok Hi tidak menjawab melainkan menunduk dan menghela nafas. Ye Im Hang Peng juga menggeleng. Maklum, anak muda ucapnya. Dengan geram Suma Tiong Tian bergumam, keluarga Lam Kiong sendiri sedang gawat dan dia masih berbuat demikian mendadak ia berpaling dan bertanya. Apakah kau tahu perempuan si BWL itu telah memperalat kemala tanda pengenal Peng Ji untuk menarik harta benda dari berbagai cabang perusahaan Lam Kiong di sekitar Saan? Giyok Hi melirik Ye Im Hang Peng sekejap, lalu berucap dengan lagak terkejut, apa betul? Berpuluh laksat tel terak memangnya bukan urusan besar bagi keluarga Lam Kiong, tapi sekarang, Suma Tiong Tian memandang ke depan dan menghela nafas panjang. Gemerdep sinar matu Giyok Hi. Apakah keluarga Lam Kiong mengalami sesuatu tanyanya? Ya, sesuatu yang luar biasa, bisa, bisa bangkrut, gumam si kakek. Mendadak terlihat seorang lelaki berbaju hitam berlari masuk dengan membawa sehelai panji merah, rambut semerawut, napas ngos-ngosan. Begitu masuk segera ia berlutut dan menyembah sambil melapor, wah, celaka Cirang Piawutau. Ada apa tanya Suma Tiong Tian dengan bengis? Orang itu melapor pula, beberapa cabang perusahaan keluarga Lam Kiong di Bui, Tio Ya, Kolong, Eng Ting dan Lan Tiong, semuanya telah dilelang menjadi 150 cil perak. Semuanya lalu diringkas menjadi batu permata, dan selagi diangkut sampai di tayian lantas, lantas. Lantas bagaimana bentak Suma Tiong Tian? Lantas dirampok orang tanpa meninggalkan bekas, sambung orang itu. Kecuali hamba yang merintis jalan di depan, saudara yang lain seluruhnya, seluruhnya telah terbunuh oleh panji merahnya sendiri. Melihat gelagatnya, tiada seorang pun di antaranya sempat memelah diri, belum habis ucapannya, tahu-tahu Suma Tiong Tian berteriak, terus roboh terkulai karena jatuh pingsan. Wajah Giyokhi dan Yiem Hongpeng tampak menampilkan rasa kejut juga, seperti sama sekali tidak tahu menahu atas urusan perampokan ini. Dari San yang lewat Pekkol sampai di Ansia, sepanjang jalan hanya terhampar ladang luas, jarang kampung dan sedikit penduduk. Waktu senja, di sebuah dusun kecil di luar kota Ansia yang tenang, asap dapur mengepul di sana sini, nyata sudah dekat waktu orang makan malam. Beberapa orang lelaki dengan baju robek dan telanjang kaki tampak berdiri di depan satu-satunya penjajah makanan di dusun ini, sedang membeli kacang goreng dengan satu duit, atau membeli syopia dengan dua duit sebiji, tiga duit dapat membeli secawan arak putih, empat duit dapat setahil daging lebus. Lalu mereka akan menongkrong di atas bangku panjang dan menikmati makanan itu sambil minum arak serta mengobrol ke timur dan ke barat. Mendadak salah seorang itu melenggong dan mendesis sambil memandang ke depan sana, lihat, alangkah cakapnya sepasang muda-mudi ini. Wah, juragan, tampaknya daganganmu akan laris. Penjajah makanan itu menoleh. Terlihat dari ujung jalan sana melangkah tiba sepasang muda-mudi. Meski kelihatan letih akibat perjalanan jauh, namun sikap mereka tetap gagah dan anggun. Penjual makanan yang sudah hompong itu tertawa. Ah, mana orang sedih jajan di tempat seperti ini katanya. Tak terduga, tahu-tahu kedua muda-mudi itu langsung menuju ke tempatnya. Si gadis berbaju hijau yang cantik itu lantas mengeluarkan empat duit dan berkata, beli syopia dua biji. Dengan gugup kakek penjual makanan itu membungkuskan dua syopia. Sambil menerima bungkusan syopia, si Nona bertanya, Sudah dekatan sya, bukan? Serentak beberapa orang menjawab, Ya, sudah dekat di depan. Gadis jelita itu mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan bersama si pemuda. Sambil berjalan si Nona membagi syopia kepada pemuda itu. Lekas dimakan. Biarpun panganan udik juga perlu untuk menambah tenagamu agar dapat menempuh perjalanan lebih jauh. Setiba di ansia dapatlah kita mengambil dua ekor kuda di cabang perusahaanmu, Juga perlu tambah sangu, kata si gadis. Beberapa hari ini syukur bersamamu. Kalau, kalau tidak, gumam si pemuda dengan gegetun. Si Nona menatapnya dengan sinar mat mencorong terang, Serupa kerlip lampu di kejauhan. Tidak lama kemudian mereka sudah memasuki kota ansia yang telah bermandikan cahaya. Mereka coba mencari cabang perusahaan keluarga Lam Kiong. Akan tetapi seorang di tepi jalan yang ditanya memperlihatkan rasa heran. Kalian mencari toko milik keluarga Lam Kiong jawab orang itu. Di kota ini sebenarnya ada sebuah toko hasil bumi milik keluarga Lam Kiong yang terkenal, Tapi beberapa hari yang lalu toko itu telah dioparkan kepada orang lain, Semua pegawainya juga telah dibubarkan. Kejadian ini memang sangat mengherankan penduduk di sini. Bagi Lam Kiong Peng, bukan cuma heran saja, Tapi juga gelisah dan cemas karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Sinona berbaju hijau, yak menjing, juga melenggong, tapi segera ia tertawa. Ah, untuk apa diherankan? Bisa jadi tuan besar Lam Kiong kita mendadak tidak mau berdagang lagi dan ingin pensiun saja di rumah, kata menjing. Tanpa pikir ia ajak Lam Kiong Peng meneruskan perjalanan keluar kota. Hati Lam Kiong Peng penuh diliputi tanda petanya. Sesungguhnya apa yang telah terjadi ia tidak dapat menerka, juga sukar mendapat penjelasan. Hawa malam mula dingin. Waktu Lam Kiong Peng menengadah, tertampak bayangan lereng gunung memanjang di depan. Itulah lereng gunung Butong, disana pula terletak pusat ilmu silat perguruan ternama Butong Pai yang termasyur. Sementara itu mereka sudah berada di kaki gunung dengan pepohonan yang rimbun. Tentu engkau sudah lelah, biarlah kita mengasuh saja di sini, kata menjing. Mereka lantas mencari suatu tempat teduh dan berduduk, sehingga untuk sejenak suasana terasa sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar perut Lam Kiong Peng berkeruyukan. Menjing tertawa. Hah, kau lapar lagi segera ia merogoh saku dan mengeluarkan sisa sepotong siopiya. Ini, makanlah katanya pula. Lam Kiong Peng terharu. Engkau sendiri katanya dengan kerongkongan serasa tersumbat. Baiklah, ku tahu engkau takkan mau makan sendiri, ucap menjing dengan tersenyum sambil merobek siopiya itu menjadi dua dan separuh diberikan kepada Lam Kiong Peng. Sambil makan siopiya, Lam Kiong Peng merasa panganan ini jauh lebih lezat daripada makanan apapun. Jika bukan dalam keadaan begini dan panganan pemberian kekasih, mana dapat dirasakan nikmatnya siopiya itu? Dengan tersenyum menjing berucap, pantas kakek botak itu kemaruh harta, kiranya uang memang pegang peranan sedemikian penting dalam kehidupan manusia. Eh, menurut pendapatmu, apakah perampokan itu dilakukan olehnya? Hayat tenaga satu orang saja mana dapat membunuh kawanan jago pengawal Angki Piau Kiong itu ujar Lam Kiong Peng. Jika begitu, mengapa mendadak ia kabur tanpa sebab? Ya, aku pun tidak mengerti, jawab si anak muda. Selagi menjing mau bicara lagi, mendadak Lam Kiong Peng menarik tangannya dan mendesis, SSST, jangan bersuara. Terdengarlah suara orang tertawa berkumandang dari atas lereng sana. Seseorang tertawa sambil berkata, jika tidak ada urusan penting, mana berani sembarangan ku ganggu ketenangan keempat tot yang berubah air muka menjing. Coba dengarkan, suara siapa ini bisiknya. Tanpa pikir Lam Kiong Peng menjawab, siapa lagi? Jelas situa gila uang itu. Logat kampung aslinya dari Provinsi Soasai memang sukar dilupakan oleh orang yang pernah mendengar suaranya. Mengapa ia pun berada di sini tanya menjing dengan tetap berbisik? SSST desis Lam Kiong Peng. Rupanya beberapa orang itu sudah makin dekat. Terdengar suara seorang berucap dengan nada berat, ada urusan apa, harap lekas bicara. Sepanjang jalan ku kuntit di belakang tot yang selama dua hari, tujuanku justru ingin mencari suatu tempat bicara yang terhasia, kata Citi aliasi gila uang. Agaknya lawan bicaranya melengat, lalu berkata, bagaimana kalau kita bicara di atas tebing sana? Bagus sekali seru Citi. Terkesiap Lam Kiong Peng berdua. Segera terdengar suara angin mendesir, beberapa orang itu telah melompat ke atas. Ternyata keempat orang tepat berdiri di suatu tebing yang mencuat di depan tempat sembunyi Lam Kiong Peng dan Yap Menjing. Cuma mereka berada di bawah pohon dan teraling oleh akar tertumbuhan yang rimbun, maka mereka dapat melihat pihak lawan dan lawan tak dapat melihat mereka. Tertampak jelas empat ojin berjubah hijau dan berkaos kaki putih. Rambut mereka disanggul tinggi di atas kepala, pedang tergantung di pinggang, dan di punggung masing-masing menggendong sebuah bungkusan kuning. Usia mereka rata-rata sudah lebih lima puluhan tahun, sikapnya kering berwibawa, jelas mereka bukan orang sembarangan. Seorang di antaranya berwajah kelam dan berjenggot sehingga sikapnya terlebih gagah, dengan berkerut kening ila lantas berkata, Nah, apa yang ingin si cu bicarakan, sekarang dapatlah kau katakan saja. Silakan duduk, silakan duduk dulu, ujar si kakek botak alias Citi, lalu ia mendahului duduk bersilah. Selama ini kami tidak suka bergurau dengan siapapun, ujar tojin bermuka kelam itu. Mendadak si botak juga bicara dengan serius, tempoh sama dengan uang, aku pun tidak pernah membuang-buang waktu untuk bergurau. Keempat tojin saling pandang sekejap, lalu ikut duduk bersilah. Seorang tojin lain yang berwajah dingin merabai tangkai pedang dan berucap, Sesungguhnya apa yang hendak dibicarakan si cu? Citi memandang cuaca sekejap. Saat ini sepertinya sudah tengah malam, bukan katanya setengah bertanya. Selagi tojin bermuka kelam mendengus dongkol, segera Citi menyambung, tengah malam kemarin. Baru selesai bicara demikian, serentak air muka keempat tojin itu berubah hebat. Hampir serentak mereka berteriak, apakah tamu berbareng mereka pun merabai pedang masing-masing. Selagi Lam Kiong Peng terkesiap, terdengar Citi terbahak dan berkata pula, Tengah malam kemarin, ketika keempat tot yang memperlihatkan ketangkasan kalian, Mungkin tak pernah tersangka ada orang menonton permainan kalian di samping, Ia merandek sejenak, dan tanpa menunggu jawaban ia meneruskan, Tapi sebelumnya juga tidak kuduga bahwa kawanan perambok berkedok yang turun tangan keji itu tak lain dan tak bukan adalah jago butong pai yang terkenal dan dipandang sebagai pimpinan dunia persilatan. Bahkan tidak ada yang menyangka hal itu bisa dilakukan oleh butong subok, Empat pohon dari butong, yang merupakan para tertua andalan butong pai. Mendengar ini, jantung menjin hampir melompat keluar dari rongga dadanya. Dirasakan tangan Lam Kiong Peng yang memegangnya juga bergemetar. Bahwa kawanan tojin butong pai bisa menjadi perampok, sungguh berita yang amat mengejutkan. Baru selesai Citi berucap, serem tak terdengar suara bentakan, bayangan orang berkelebat, dan sinar pedang pun menyambar. Dalam sekejap butong subok telah mengepung Citi di tengah, ujung pedang mereka pun mengancam di depan leher kakek botak itu. Namun kakek botak yang aneh aliasi maturuhitan itu tetap duduk bersilah di tempatnya tanpa bergerak, sikapnya tetap tenang. Lebih baik kalian tetap duduk saja. Memangnya kalian sangka urusan ini dapat diselesaikan dengan main senjata katanya. Si tojin bermuka kelam membentak, omong kosong, sembarangan memfitnah orang. Masa kau kira butong subok tidak mampu membinasakan kakek sialan macam dirimu ini? Citi mendengus. Memfitnah? Hektomekar, numpang tanya, bungkusan apa yang kalian panggul itu? Ujung pedang yang mengancam leher si kakek tampak bergetar, air muka butong subok juga berubah hebat. Hah, keempat toti yang adalah orang cerdik dan pintar. Coba pikir saja, hanya aku saja sendirian, kalau tidak ada bala bantuan yang telah kuatur, masa aku berani sembarangan merecoki butong subok yang termaskur ini EJ, si kakek botak. Pendek kata, apabila malam ini kalian mencederai diriku, maka dalam waktu lima hari saja setiap orang bulim pasti akan tahu bahwa keempat tokoh butong pai yang ternama dan disegani sesungguhnya tidak lain adalah perampok belaka. Meski tersiar juga tidak ada orang mau percaya. Pada hakikatnya di sini tidak ada orang lain lagi, jengek si tojin muka kelam. Kalau tidak ada api, dari mana datangnya asap? Sesuatu kejadian tentu ada sebabnya. Apakah ada orang lain yang tahu atau tidak? Perlu ku katakan lagi bahwa sebelum aku datang kemari sudah kuatur segala kemungkinannya. Maka menurut pendapatku, akan lebih baik jika kalian meletakkan senjata saja dan coba bicara lagi. Benar juga, perlahan keempat pedang yang mengancam itu lantas diturunkan. Nah, silakan duduk. Segala apa akan dapat dirundingkan secara baik, aku si gila uang juga bukan manusia tak tahu malu, ucap si kakek. Tidak ada pilihan lain, perlahan Butong Subok duduk kembali dengan air muka agak merah. Nyata biarpun kungfu mereka cukup mengejutkan, namun pengalaman kangung mereka terlalu dangkal. Segera si kakek Matthew Duitan berkata pula, Sudah lama aku dengar orang bilang Butong Subok adalah tokoh saleh dan tinggi agamanya. Kalau tidak menyaksikan sendiri sungguh aku pun tidak percaya kalian dapat berbuat demikian. Agaknya kalian baru pertama kali ini berbuat sehingga sangat tegang. Kalau tidak, dengan ketajaman matlah, telinga kalian tentu dapat mengetahui penonton yang tak diundang serupa diriku ini. Butong Subok tertegun dan tidak dapat menjawab. Citi tersenyum. Karena kalian baru pertama kali berbuat, sungguh aku tidak mau merusak nama baik yang kalian pupuk dengan susah payah selama ini. Asal saja kalian menerima dua syaratku, selamanya akan ku rahasiakan kejadian ini, katanya pula. Si Tojin bermuka kelam adalah kepala Butong Subok, namanya Cipek Tojin, si cemara ungu. Dengan kening bekernyitia bertanya, Apa syaratmu? Urusan ini sebenarnya tidak sulit, asalkan. Belum si kakek botak selesaikan ucapannya, mendadak Cipek Tojin memotong, urusan apapun, asal sanggup ku lakukan pasti akan kami terima. Tapi entah kera bagaimana akan kau jamin bahwa seterusnya kau pasti akan menutupi rapat urusan ini dan takkan disiarkan. Citi berpikir sejenak, kemudian ia berkata, tentang ini, mendadak ia berbangkit, telapak tangan kiri melindungi dada, telapak tangan kanan terangkat ke depan, jari besar dan jari telunjuk membuat lingkaran dan sisa ketiga jari lain terjulur miring ke depan. Sedikit ia menarik nafas, serem tak tubuhnya memajang lebih setengah kaki. Nah, apa yang ku katakan tentunya dapat kalian percaya bukan katanya setelah selesai memperagakan semua gerakannya. Lam Kiong Peng dan Yap Menjing sama terkesiap, hampir berteriak. Sungguh mereka tidak menduga si kakek botak yang semula kelihatan loyo dan metu duwitan itu mendadak bisa berubah gagah perkasa. Butong Subok juga tak luput dari rasa kaget, bahkan kemudian teringat akan seorang tokoh. Cipet Tojin lantas bertanya, apakah Ciam Pue ini salah seorang tokoh ajaib yang termaskur di dunia Kango pada 30 tahun yang lalu dan konon sudah lama mengasingkan diri, Hang Tun Sem Yew adanya? Cipet Tojin aliasi metu duwitan hanya tersenyum saja, dalam sekejap ia sudah kelihatan kembali lagi pada keadaannya yang konyol tadi. Cipet Tojin menghela napas katanya, jika benar Ciam Pue adalah tokoh Hang Tun Sem Yew yang dahulu pernah menumpas kawanan iblis, apa pula yang perlu ku katakan? Ciam Pue ingin memberi petunjuk apa? Terpaksa kami hanya menurut saja. Nyata keempat Tojin andalan Butong Pai yang namanya disegani serupa ketuanya, Kong Tioh Tojin, kini ternyata juga jari terhadap Hang Tun Sem Yew yang biasanya jarang muncul di dunia perselatan itu. Maka dapat dibayangkan betapa jayanya ketiga Hang Tun Sem Yew ketika masih aktif dulu. Menjing saling pandang sekejap dengan Lam Kiong pengheran. Pada metu kedua muda muri ini tersirat rasa heran yang amat dalam. Terdengar Citi berkata perlahan, Nah, dengarkan. Pertama, hendaknya kalian serahkan bungkusan yang kalian panggul itu kepadaku. Butong Subok melengak dan saling pandang dengan serba susah. Akhirnya Cipet Tojin menghela napas, pedang dimasukkan kembali ke sarungnya, bungkusan yang dipanggulnya dipanggalkan. Dengan hormat ketiga kawanannya, Jing Siong, Tok Gau, dan Koh Tong Tojin juga menirukan perbuatan Cipek. Keempat bungkusan itu diikat menjadi satu, kata Citi. Segera Butong Subok membuka bungkusan mereka. Tertampaklah cahaya mengkilat menyilaukan meta, ternyata isi keempat bungkusan itu adalah batu permata yang tak ternilai jumlahnya. Sejenak kemudian isi keempat bungkusan itu telah diringkas menjadi satu. Citi menerima satu kantungan besar itu, lalu berkata, harta benda ini adalah milik keluarga Lam Kiong yang diserahkan dalam pengawalan Angki Piau Kiong, bukan? Bergetar tangan Lam Kiong Peng. Dilihatnya matu Citi menampilkan cahaya yang aneh. Dan urusan kedua, ingin ku tanya, sesungguhnya lantaran apa kalian berempat rela mengorbankan nama baik untuk merampas harta benda ini tanyanya pula. Air muka Butong Subok berubah hebat. Cipek Tojin menyapu pandang sekitarnya, tertampak suasana malam itu sunyi senyap, hanya angin mendesir dingin. Selain aku kukira tiada orang lain lagi, kata Citi. Lam Kiong Peng menggenggam tangan Man Jing, tangan kedua orang terasa sedingin es terdengar Cipek Tojin menghela nafas dan berkata, apakah Ciam Pue pernah mendengar nama Kun Motu, pulau kawanan iblis? Kun Motu Citi menegas dengan melengak, suaranya juga mengandung nada terkejut. Ya, entah sudah beberapa puluh tahun yang lalu cerita tentang Kun Motu telah tersiar luas di dunia kangau, tutur Cipek, pula. Entah mulai kapan dan entah bagaimana duduk perkaranya, diam-diam Kun Motu telah mengadakan perjanjian rahasia dengan ketujuh perguruan besar dunia persilatan, yaitu pihak Kun Motu berjanji takkan ikut campur urusan ketujuh perguruan besar, juga takkan mengganggu anak muridnya. Sebaliknya Jip To Amui Pai, ketujuh perguruan besar, harus berjanji akan mengerjakan sesuatu urusan bagi Kun Motu, kapan dan apapun. Ia menghela nafas, lalu menyambung lagi, perjanjian rahasia ini turun-temurun diketahui oleh para ketua dan beberapa tokoh terkemuka Jip To Amui Pai kami, yakni Sio Win, Kun Lun, Kong Tong, Tiam Jong, Gobi, Ho Asan dan Butong Pai kami. Sudah lama perjanjian rahasia ini berlangsung turun-temurun, tapi sejauh ini Kun Motu tidak pernah melaksanakan haknya, baru akhir-akhir ini. Ia menghela nafas lagi, lantas kembali menutur, kira-kira lebih sebulan yang lalu, mendadak datang kurir pihak Kun Motu. Kami diminta bila mana mengetahui ada harta benda keluarga Lam Kiong yang dikirim lewat jarak ratusan li, di sekitar Butong San, maka orang Butong Pai kami diharuskan merampasnya, juga wajib membunuh setiap orang yang mengawal harta benda itu dengan tanda pengenal mereka sendiri. Adapun harta benda nya boleh terserah kepada kami untuk diatur bagaimana baiknya. Gemerdep sinarmatu Citi Meski perusahaan keluarga Lam Kiong sudah bersejarah ratusan tahun, tapi selain ada hubungan dengan perusahaan pengawalan umumnya, tidak pernah terdengar ada hubungan lain dengan orang perselatan. Mengapa keluarga Lam Kiong bisa bermusuhan dengan pihak Kun Motu tanya Citi? Kami juga merasa heran, ucap Cipek. Mengingat perjanjian rahasia pihak Kun Motu dengan Jitua Mui Pai kami sudah berlangsung setian lama dan sejauh ini tidak pernah menggunakan haknya, dapat diduga karena mereka memandang hal ini sangat penting dan tidak mau sembarangan menggunakan haknya. Siapa tahu sekarang mereka justru menggunakan hak ini untuk bertindak terhadap keluarga Lam Kiong yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia perselatan. Cuma lantaran pejabat ketua kami juga harus patuh kepada perjanjian leluhur, juga tidak ingin bermusuhan dengan Kun Motu, dalam keadaan terpaksa kami lantas ditugaskan melakukan tindakan yang tak terpuji ini. Jing Song Tojin lantas menyambung, Bukan cuma Butong Pai kami saja yang bertindak, aku yakin Gobi, Kun Lun, Kong Tong dan perguruan lain pasti juga berbuat yang sama. Sungguh harus disesalkan, entah ada permusuhan apa antara Kun Motu dengan keluarga Lam Kiong. Biarpun keluarga Lam Kiong kaya raya, tapi mana tahan bermusuhan dengan Jitua Mui Pai? Citi duduk termenung tanpa memberi tanggapan, maka suasana menjadi sunyi. Mendadak di bawah pohon yang rimbun sana terdengar ada seruan tertahan seorang wanita, Hei, kau! Tau-tau muncul seorang pemuda cakap dengan muka pucat dan mendekati Butong Subok. Serentak Butong Subok berbangkit. Citi juga berseru, Lam Kiong Peng. Hah, Lam Kiong Peng Cipek Tojin bersuara kaget. Langsung Lam Kiong Peng mendekati Cipek Tojin, mendadak ia membentak dan melancarkan pukulan. Cipek berkelit, lengan bajunya mengibas. Karena dia menyesali perbuatannya, maka kibasan lengan bajunya hanya digunakan untuk menangkis saja. Tapi tanpa terduga Lam Kiong Peng ternyata tidak tahan oleh tenaga kibasannya, kontan pemuda ini roboh terjengkal. Sekonyong-konyong datang bayangan orang berkelebat. Seorang gadis jelita melayang tiba dan menubruk di atas tubuh Lam Kiong Peng sambil menjerit, Hei kau, segera ia mendengak dan memaki, sebenarnya ada permusuhan apa antara keluarga Lam Kiong dengan Butong Tai kalian? Kenapa kalian bertindak sekeji ini? Butong Subok saling pandang dengan gugup dan tak dapat menjawab. Citi memandang Lam Kiong Peng sekejap. Jangan khawatir, dia tidak parah. Hanya karena tubuhnya masih lemah dan dirangsang rasa murka, ditambah lagi rasa cemas, gusar dan lelah, maka mendadak ia jatuh pingsan dan bukan terluka dalam. Asal mengasuh dua hari dan makan sedikit obat tentu akan sembuh, katanya. Perlahan Men Jing mengangkat tubuh Lam Kiong Peng. Ia mengucap dengan gemas, hektometer, baru sekarang putang wajah asli Butong Pai, ternyata semuanya cuma manusia rendah dan tidak tahu malu belaka. Tunggulah pembalasanku habis berkata ia lantas melangkah pergi. Tapi bayangan orang lantas berkelebat, Butong Subok telah menghadang di depannya, nanti dulu Nona. Kau mau apa lagi bentak Men Jing? Cipek menghela nafas. Kami bertindak demikian sesungguhnya juga terpaksa, mohon Nona dapat memahami kesulitan kami. Hektometer, kesulitan apa jengek Men Jing? Demi kepentingan pihak sendiri lantas mengadakan perjanjian rahasia dengan kaum iblis dan sembelarangan berbuat tanpa menghiraukan kepentingan orang Kangou, sungguh rendah dan memalukan. Butong Subok melongo oleh makian si Nona. Citi berdehem dan coba menyela, Nona. Peduli apa denganmu dan perat Men Jing dengan melotot. Bagimu, asal ada duit, habis perkara. Apa yang perlu kau katakan lagi? Citi melenggong juga. Nah, kalau kalian mau, boleh silakan cincang saja diriku di sini. Kalau tidak, hendaknya lekas menyikir dan memberi jalan bentak Men Jing. Maaf, Nona. Kami tidak ingin membuat susah Nona, juga tidak dapat membiarkan Nona pergi dari sini, terpaksa mesti minta Nona suka tinggal sementara di suatu tempat. Nanti kalau. Nanti apa bentak Men Jing sebelum lanjut ucapan Koh Tong Tojin, barangkali kalian sedang mimpi. Kalian kira nonamu dapat kalian perlakukan sesukanya? Biarpun Butong Subok terkenal di dunia Kang Ho juga, aku Yap Men Jing tidak jari. Pada saat itulah mendadak seorang tertawa nyaring dan mendengus. Hektometer, empat orang tua mengerubut seorang Nona cilik, terhitung orang gagah macam apa. Siapa bentak berbutong subok dengan kaget? Segera suara orang itu tertawa pula. Hihi. Jangan takut, adik cilik, to'acimu datang membantumu belum lenyap suaranya, sesosok bayangan orang lantas melayang tiba dari bawah tebing. Diam-diam Butong Subok terkesiap oleh ginkang orang yang hebat. Ternyata kedua pendatang adalah seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki gagah dan tampan, cuma sikapnya rada angkuh, sedangkan yang perempuan cantik molek mempesona. Bwe Kim Soat seru menjing. Kedua pendatang ini memang Bwe Kim Soat dan Cian Tong Lai adanya. Butong Subok terkejut. Sungguh mereka tidak pernah membayangkan, perempuan berdarah dingin yang namanya amat terkenal ini tiba-tiba dapat muncul di tempat ini. Dengan tertawa genit Kim Soat berucap, Adik Cilik, coba beritahukan padaku, apakah beberapa tosu berangsek ini hendak mengerubut dirimu. Biarku hajar adat kepada mereka. Menjing menarik muka dan mendengus. Urusanku tidak perlu kau ikut campur. Ahaha, masih juga kau bicara segalak ini ujar Kim Soat dengan tertawa. Kau pondong seorang lelaki sebesar ini, mana bisa kau lawan keempat tosu ini? Kalau aku tidak kebetulan pergoki kejadian ini, bukan mustahil nona jelita seperti dirimu ini akan dikerjai orang, sembari bicara ia pun tertawa terkial-kial serupa tangkai bunga bergoy yang tertiup angin. Muka cipet tojin yang kelam itu tambah gelap. Nama kebesaran nona BWS sudah lama kami kenal, namun cara membicara itu hendaknya tahu aturan sedikit di hadapan kami, katanya. Eh, Tong Lai, coba kau dengar, kira bicara tosu tua ini bukankah terlampau latah? Tanya Kim Soat kepada pemuda yang berdiri di sebelahnya. He he, memang. Kukira memang agak terlalu latah, Tian Tong Lai mengangguk seperti orang linglung. Di sini bukan urusan kalian, lekas kalian pergi jengek menjing. Urusan kami atau bukan, yang pasti akan kuikut campur. Kukira akan lebih baik jika kau pergi saja membawa dia lebih dulu, ujar Kim Soat dengan tertawa. Baik, biar aku pergi, kata menjing dan segera hendak melangkah. Nanti dulu bentak kau tong tojin. Eh, apa macamnya seorang tosu tua menhadang seorang nona kera begini segera bewe Kim Soat mengejek. Waktu butong subok berpaling, ternyata si kakek bota alias Citi entah sudah menghilang kemana. Koh tong tojin berkata pula, sudah lama kami dengar ilmu silat nona meliputi inti sari berbagai aliran ternama dan sukar diukur dalamnya. Sekarang nona bersikap segarang ini terhadap kami, agaknya engkau sengaja hendak pamer kepandean di sini. Serentak jinsyong dan tok go tojin berputar dan siap di belakang bewe Kim Soat. Hanya cipek saja dengan muka kelam tetap berdiri di depan lawan. Kim Soat tersenyum tak acuh, katanya sambil melirik kawannya, Tong Lai, coba lihat. Ada orang berani bicara kasar padaku, masa engkau tidak memberi hajar adat kepada mereka? Alis Cian Tong Lai tampak menedak. Orang beragama bersikap sekasar ini, memang pantas diberi hajar adat serunya. Huh, anak ingusan juga berani bicara tentang hajar adat terhadap butong subok jengekoh tong tojin dengan gusar. Butong subok melengat juga Cian Tong Lai. Ya, itulah kami berempas sahut kohtong sambil melolos pedang. Hektometer, memangnya mau apa jika butong subok bentak Cian Tong Lai mendadak. Sekali melangkah maju, segera telapak tangannya menebas iga kohtong. Sebenarnya antara butong pai dan kunlun pai, yaitu perguruan Cian Tong Lai, ada hubungan erat. Tapi pemuda yang angkuh dan biasanya suka bertindak menuruti watak sendiri ini sekarang tidak menghiraukan hubungan baik segala demi membelasi cantik. Kurang ajar bentak kohtong tojin sambil menggeser ke samping, berbareng pedangnya balas menebas pergelangan tangan Cian Tong Lai. Gerak menghindari yang cepat dan serangan balasan yang lihai. Tak terduga Cian Tong Lai lantas mendesak maju, malah sambil menghantam lagi, dan dengan tangan yang lain ia tolak tangan lawan yang berpedang. Kohtong terkejut. Cepat ia melompat mundur dan membentak, apakah kau murid kunlun pai? Kalau murid kunlun pai lantas mau apa jawab Cian Tong Lai sambil melancarkan pukulan tiga kali di tengah berkelebat sinar pedang lawan. Bagus, serangan hebat seru Kim soat memuji. Apabila ditambah lagi jurus Sem Kun Cehoat, tiga pasukan menyerang bersama, posu bengsek ini pasti akan kelabakan. Kiranya dalam waktu beberapa hari yang singkat ini, demi merebut hati si cantik, tanpa pikir Cian Tong Lai telah memberitahukan padanya segenap inti sari kung fu kunlun pai. Hektometer, boleh coba jengek kohtong tojin sambil berputar. Secepat kilat pedangnya juga menusuk tiga kali, tapi saking cepatnya seakan-akan hanya satu jurus saja. Butong Tiam Hoat yang hebat puji Kim soat. Tapi coba rasakan jurus Sem Kun Cehoat orang. Di tengah tertawa nyaringnya, dilihatnya Cian Tong Lai melompat ke atas, sebelah kaki pemuda kunlun itu menendang pergelangan tangan lawan yang memegang pedang. Ketika kohtong tojin menarik pedangnya, tau-tau tangan Cian Tong Lai menerobos masuk di bawah cahaya pedang dan menusuk hiat cu maut pada pelipisnya. Mendadak kohtong tojin tarik pedang ke samping. Segera Cian Tong Lai menerobos maju dan menotok kibun dan Cian Tai hiat di dadanya. Cepat kohtong putar pedangnya untuk menebas, tapi Cian Tong Lai lantas melompat ke samping dan menghantam iga lawan. Dengan terkejut kohtong mengelak, menyusul pedang menusuk lagi. Tak terduga kedua tangan Cian Tong Lai lantas mengatup dan tepat menjepit batang pedangnya dengan kuat. Dalam kaget dan gusarnya kohtong menarik sekuatnya. Akan tetapi pedang serasa melengket di tangan lawan dan sukar terlepas. He hei, bagaimana? Aku tidak berdusta, bukan terdengar Bwe Kim Soat berucap dengan tertawa. Cian Tong Lai tampak senang. Lepas bentaknya mendadak. Tau-tau pedang kohtong tojin tergetar mencelat. Cepat kohtong juga melompat ke atas untuk meraih kembali pedangnya. Pada saat yang sama, Jing Siong tojin telah memburu maju, kontan pedang menebas pergelangan tangan Cian Tong Lai. Tok Gou Tojin juga tidak tinggal diam, berbareng ia pun menusuk iga kiri musuh. Hektometer, tidak tahu malu, jengek Bwe Kim Soat. Mendadak Bwe Kim Soat merasakan angin tajam menyambar tiba, pedang kohtong tojin telah menebasnya dengan cepat. Tapi Bwe Kim Soat tidak berkelit atau mengegos, tentu saja kohtong bergirang. Tak terduga mendadak Bwe Kim Soat menyurut mundur sehingga pedang kohtong menyambar lewat dan mengenai dinding karang. Terang lelatu api munkerat dan membuat tangan kohtong kesemutan sendiri. Di antara butong subok meski masing-masing mempunyai kufu andalan, tapi bicara tentang ginkang dan kiam hoat tiada yang dapat menandingi kohtong. Sekarang dia ternyata tidak sanggup melawan Cian Tong Lai, juga tidak mampu mengalahkan Bwe Kim Soat, tentu saja ia malu dan gusar. Sedikit bergeser, sebelah kakinya menendang dada Kim Soat. Terima kasih telah menonton!